Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan mata kuliah Biomedik 2 Hari ini adalah pertemuan ketujuh Kita akan membahas tentang Sestoda Atau jatung pita Pasti sudah familiar Kita lihat ciri-ciri Sestoda Bentuk tubuhnya pipih seperti pita Punya banyak ruas Yang disebut prokloktit Ukurannya bervariasi Mulai dari milimeter Sampai meter Bahkan Tenia saginata Ini bisa mencapai 24 meter Hidup di usus Punya alat isap yang disebut Sebagai sakar Kadang-kadang punya kait Tubuhnya terdiri dari sekolak Leher dan strobilan Seluruh anggota Sestoda Ini termasuk Hermaprodit Jadi Tidak ada Tenia saginata jantan Juga tidak ada Tenia solium petina Tidak punya ruga tubuh Juga tidak punya usus Memiliki sistem Saraf dan pembuangan Tiap segmen Memiliki alat reproduksi yang Sempurna Segmen terdiri dari Tiga Yaitu imatur Dimana Organ jantan dan Yang petina Ini belum bisa dibedakan Kemudian segmen Matur Ini antara organ jantan Dan organ petina Sudah bisa dibedakan Dan yang grafit Posisinya adalah uterusnya Sudah penuh dengan Telur Kita masuk di Tenia solium Nama lainnya Nama lainnya adalah Cacing pita babi Ini cara mengingatnya Kalau kalian Pernah dengar Atau pernah pergi ke Pulau Bali Jadi kalau disini Bah Disini ada Li Cacing pita pada babi Namanya adalah Tenia solium Begitu Ingat Tenia solium Ingat pulau Bali Distribusinya adalah Kosmopolit Artinya Mendunia Di belahan dunia Mana pun ada Termasuk di Indonesia Kemudian habitatnya Cacing dewasanya Hidup di usus halus Yaitu Di jenuh Bagian atas Morfologinya Cacing dewasa Panjangnya Dua sampai Tiga meter Dan bisa hidup Sampai Artinya Bertahan hidup Di tubuh Hospesnya Sampai Dua puluh Lima Tahun Kemudian Sekoleknya Ini diameternya Satu mili Jadi Sekoleknya Kecil sekali Diameternya Satu mili Tapi panjangnya Bisa mencapai Tiga meter Bentuknya Bulat Ini nanti Yang membedakan Dengan Yang tenia Sakinata Ada dua Batil isap Punya Rostelum Dengan dua Deret kait Yang melingkar Nanti kita Lihat Lehernya Pendek Panjangnya Lima sampai Sepuluh Milimeter Prokloktip Nah Segmennya Tidak lebih dari Seribu Buah Yang matur Ukurannya Dua belas Milimeter Dan Atau kali Ya Kali enam Milimeter Lubang genital Ada di Pertengahan Yaitu Dekat Pertengahan Segmen Uterus Grafit Jadi yang Penunggungan Telur Memiliki Lima Sampai Sepuluh Capang Lateral Di setiap Sisinya Segmen Grafit Ini Dilepaskan Lima Atau Enam Bukan Lima Perenam Ya Tapi Lima Atau Enam Artinya Setiap Lima Segmen Atau Setiap Enam Segmen Terputus Itu Bisa Menjadi Indih Indih Baru Ini Nanti Juga Yang Membedakan Dengan Sakinata Kalau Disakinata Itu One By One Nah Telur Ini Tidak Bisa Dibedakan Dengan Yang T Sakinata Jadi Kalau Cacing Dewasanya Relatif Berbeda Sekolet Juga Berbeda Tetapi Untuk Telurnya Baik Punya Sakinata Maupun Telurnya Solium Itu Sama Tidak Bisa Dibedakan Kita Lihat Siklus Hidupnya Termasuk Zoonosis Zoonosis Ini Penyakit Pada Hewan Yang Bisa Ditularkan Pada Manusia Hospes Definitif Ingat Hospes Definitif Adalah Hospes Tempat Parasit Hidup Tumuh Dan Berkembang Bia Secara Seksual Dalam Ini Adalah Manusia Dan Hospes Penantaranya Kalau Hospes Penantara Adalah Hospes Tempat Berubah Dari Bentuk Non Infective Menjadi Bentuk Infective Dalam Hal Ini Adalah Babi Tercing 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 diwasa Yang Berada Dalam Usus Ini Akan Melepas Segmen Kemudian Segmen Atau Telur Ditinja Jadi Penderita Yang Kemudian BAB Misalnya Dikebun Begitu Ya Ini Dari Segmen Akan Pecah Kemudian Keluar Telurnya Telur Ini Nanti Kalau Termakan Oleh Babi Misalnya Bersama Dengan Daun Daun Atau Rumput Rumput Yang Dimakan Maka Kemudian Di Usus Telurnya Akan Pecah Onkosfer Akan Lepas Kemudian Terbentuk Kait Onkosfer Kemudian Menembus Sini Usus Kemudian Akan Berjalan Ke Pembuluh Darah Atau Kesaluran Limve Kemudian Ke Jantung Hati Paru Dan Otot Termasuk Disini Otot Lidah Leher Bahu Otot Gerak Termasuk Disini Otot Jantung Kemudian Sel Di Pertengahan Onkosfer Akan Mencair Dan Membentuk Rungga Sehingga Terbentuk Larva Sisti Serkus Jadi Larva Sisti Serkus Inilah Yang Merupakan Bentuk Invektif Bisa Menularkan Kalau Ini Berada Di Daging Setelah 60 Sampai 70 Hari Maka Bisa Terjadi Invektif Kita Lanjutkan Untuk Siklusnya Jadi Kemudian Di tubuh Manusia Ini Akan Terinfeksi Kalau Manusianya Memakan Daging Babi Yang Dimasak Kurang Matang Yang Mengandung Sisti Serkus Kemudian Di Usus Skolet Akan Kontak Dengan Cairan Empeduh Terjadi Eksvaginasi Dan Melekatkan Diri Pada Dini Usus Dengan Kait Nanti Kita Lihat Kait Nya Kemudian Akan Menjadi Cating Dewasa Kemudian Membentuk Strobil Dan Dalam Waktu 2 Sampai 3 Bulan Cating Sudah Matang Artinya Sudah Dewasa Sudah Bisa Memproduksi Telur Nah Kita Lihat Ini Adalah Bentuk Skolet Jadi Ini Yang Tajam Ini Adalah Kait Kait Tadi Ini Tampak Atas Kalau Tampak Samping Seperti Ini Ini Adalah Kait Tajam Sekal Kemudian Kemudian Batil Isap Batil Ada 4 Skolet Bentuk Bulat Ini Nanti Yang Membedakan Dengan Sakinata Karena Kalau Sakinata Bentuk Segi 4 Ini Satu Proklok Tit Seperti Ini Nah Ini Adalah Sisti Serkus Yang Merupakan Bentuk Yang Infektif Larpa Sisti Serkus Ini Bisa Berada Pada Daging Jadi Kalau Memakan Daging Yang Kurang Masak Atau Kurang Matang Itu Bisa Terinfeksi Jadi Kalau Kita Lihat Disini Siklus Ada Sapi Dan Babi Nah Untuk Sapi Ini Tainia Sakinata Lebih Panjang Ukurannya Kemudian Yang Babi Itu Tainia Solium Disini Ada Telur Kemudian Nanti Berubah Menjadi Bentuk Infektif Di Tubuh Huspes Perantara Ini Namanya Larva Sisti Serkus Kemudian Manusia Lain Akan Terinfeksi Kalau Memakan Daging Yang Mengendung Larva Sisti Serkus Dan Dagingnya Dimasak Kurang Matang Kita Perhatikan Jadi Ini Disini Ada Babi Jadi Misalnya Ada Seseorang Penderita Kemudian Dia BAB Sembarang Tempat Begitu Nah Telurnya Ini Mungkin Akan Bercampur Dengan Makanan Atau Rumput Rumputan Kemudian Termakan Oleh Babi Di Tubuh Babi Ini Akan Berubah Menjadi Larva Sisti Serkus Kalau Nanti Memakan Daging Yang Kurang Matang Bisa Masuk Ketubuh Namun Demikian Juga Bisa Lewat Telurnya Jadi Telurnya Ini Nanti Ini Ukurannya Kesil Sekali Tidak Terlihat Misalnya Main Tanah Kemudian Masuk Di Bawah Buku Kemudian Makan Tanpa Sindok Nah Telurnya Bisa Masuk Disini Kita Lihat Perjalanannya Ini Masuk Kedalam Khusus Kemudian Menjadi Cacing Dewasa Latro Strobilanya Ini Nanti Yang Akan Putus Sudah Menjadi Individu Baru Tapi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bahwa Nah Ini Untuk Larva Sisti Serkus Itu Bisa Menginfeksi Lambung Tapi Juga Kita Lihat Ke Otak Jadi Cacing Cacing Lava Sisti Serkus Ini Bisa Menginfeksi Sampai Ke Otak Kita Lihat Patogenesis Jadi Cacing Dewasa Ini Tidak Banyak Menimbulkan Kejala Atau Keluhan Keluhan Hanya Rasa Tidak Enak Di Perut Gangguan Pencernakan Diari Jadi Tidak Spesifik Karena Kalau Kalian Makan Terlalu Banyak Sambal Bisa Diari Juga Sakit Kepala Dan Anemia Bisa Deteksi Dari Neosinofil Kemudian Bagaimana Mencegahnya Jadi Untuk Pencegahan Itu Yang pertama Tentunya Mengubati Penderita Kemudian Pengawasan Pada Daging Babi Yang Dijual Artinya Babinya Ini Sehat Seperti Seperti Kemudian Memasak Daging Dengan Baik Terakhir Menjaga Kebersihan Lingkungan Kita Masuk Di Tena Sakinata Nama Lainnya Cacing Kita Sapi Sa Ketemu Sa Distribusinya Kosmopolis Melunia Di belahan Dunia Mana Ada Habitatnya Cacing Dewasa Hidup Di Usus Halus Manusia Kalau Ini Bisa Mencapai 10 Tahun Jadi Lebih Pendek Kalau Solium Tadi Bisa Mencapai 25 Tahun Namun Demikian Kita Lihat Morfologinya Ternyata Tacing Dewasa Untuk Tena Satinata Panjangnya Bisa Mencapai 24 Meter Panjang Sekalinya Warnanya Putih Agak Tembus Sinar Dan Bisa Dibedakan Dengan T Solium Jadi Kalau Cacing Dewasanya Bisa Dibedakan Tetapi Telurnya Baik Punya Sakinata Maupun Punya Solium Ini Sama Tidak Bisa Dibedakan Kemudian Sekoleknya Diamiternya 1-2 Millimeter Sama Kecil Tetapi Bentuknya Segi 4 Kalau Yang Solium Tadi Bulat Punya Sakinata Ini Seki 4 Juga Memiliki 4 Buh Batil Isaf Tapi Disini Tidak Punya Rostelum Juga Tidak Ada Kait Pada Skolex Kalau Tadi Pada Solium Ada Kait Tajam Tajam Tadi Tapi Pada Sakinata Tidak Terdapat Kita Lihat Lehernya Lehernya Sempit Memanjang Dengan Lebar 0,5 Millimeter Untuk Proplotip Segmen Mencapai 2000 Buah Maka Bisa Jauh Lebih Panjang Kalau Pada Solium Tadi Hanya Maksimal 1000 Buah Pada Sakinata Bisa Mencapai 2000 Buah Ukuran Yang Matur Itu 3-4 Kali Panjang Lebarnya Kemudian Segmen Grafit Ini Yang Yang Paling Ujung Dalam Keadaan Istirahat Dengan Panjang 2 cm Dan Lebar 0,5 cm Lubang Genital Ada Didekat Ujung Posterior Setiap Segmen Kemudian Uterus Grafit Merupakan Batang Memanjang Yang Terletak Di Pertengahan Dari Segmen Kemudian Cabang Lateral Ini Jumlahnya 15-30 Buah Di Setiap Sisinya Memenuhi Seluruh Ruangan Segmen Nah Kalau Di Sini Segmen Grafit Dilepas One By One Atau Satu Persatu Dan Mampu Bergerak Sendiri Di Luar Anes Kita Lihat Telurnya Jadi Telur Akan Keluar Bersama Dengan Petahnya Prokloktid Yang Sudah Matang Ukuran Telur 30-45 Mikron Kecil Sekalina Hanya Bisa Dilihat Dengan Mikroskop Jadi Jangan Dibayangkan Ini Besar Besar Seperti Telur Ayam Tidak Ya Bulat Warnanya Coklat Punya Embryofor Yang Berdini Tebal Dan Bergaris Radial Jadi Pinggirnya Itu Rudimenter Kemarin Sudah Melihat Ketika Praktikum Kemudian Onkosfer Memiliki Tiga Pasang Kait Kemudian Telurnya Ini Bisa Bertahan Sampai Dengan Dua Bulan Di Dalam Tanah Dan Pada Sakinata Ini Hanya Infektif Pada Sapi Kita Lihat Siklus Hidup Hospes Definitif Sama Dengan Suryum Manusia Dan Hospes Perantahannya Adalah Sapi Maupun Kerbau Meskipun Yang Terkenal Sapi Siklus Selanjutnya Sebenarnya Sama Dengan Siklus Pada Tenia Suryum Kecuali Pada Proses Terjadinya Sisti Serkus Onkosfer Dari Tenia Sakinata Akan Kehilangan Kait Kaitnya Oleh Karena Itu Untuk Cacing Tenia Sakinata Dewasa Sudah Tidak Punya Kait Tidak Seperti Pada Suryum Infeksi Pada Manusia Ini Bisa Terjadi Bila Memakan Daging Sapi Yang Dimasak Kurang Matang Atau Dalam Keadaan Mentah Sehingga Sisti Serkus Masih Hidup Tapi Tidak Perlu Khawatir Ibu Kita Biasanya Punya Kebiasaan Memasak Amat Sangat Matang Nanti Sisa Dipanasi Besok Sisa Lagi Masih Dipanasi Lagi Kita Lihat Telurnya Ini Bentuk Telurnya Bulat Rudimenter Ini Bentuk Satu Segmen Atau Satu Prokloktit Nah Ini Juga Jadi Kalau Pada Tene Saginata Bentuk Sekolet Seti Empat Ini adalah Batil Isap Jumlahnya Juga Empat Ini Tampak Samping Ini Mulai Dari Sekolet Yang Tadi Ukuran Diameternya Satu Sampai Dua Mili Kecil Sekali Dalam Mili Kemudian Semakin Kesalah Semakin Membesar Nanti Yang Di Paling Ujung Adalah Yang Paling Grafit Sudah Penuh Dengan Telur Jadi Kalau Dia Terpotong Satu Begitu Ya Kalau Pada Saginata Ini One By One Terputus Ini Sudah Bisa Menjadi Individu Baru Kita Lihat Siklus Hidup Di Sini Pada Sapi Tenea Saginata Begitu Ya Ini Hospes Definitif Adalah Manusia Sementara Sapi Ini Adalah Hospes Perantara Ya Ini Bentuk Telurnya Yang Tidak Bisa Dibedakan Antara Punya Saginata Dan Solium Kemudian Larvasi Tisercus Merupakan Bentuk Infektif Yang Ada Bada Daging Sapi Ini Nanti Bentuk Sekolek Segi Empat Jadi Kalau Kita Lihat Ini Satu Procloctib Disini Kemudian Keluar Bersama Tinja Kemudian Akan Kalau Ini Pecah Telurnya Keluar Masuk Hospes Perantara Menjadi Larva Sisti Sergus Kemudian 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 Menjadi Orang Lain Nah Ini Adalah Tadi Bentuk Sekolek Batel Isap Satu Procloctib Ini Cacing Dewasanya Yang Sudah Diawet Bersambung 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 Sama Seperti Tadi Siklus Hidup Jadi Punyanya Sakinata Procloctib Lebih panjang Jumlahnya Juga Lebih Banyak Makanya Secara Keseluruhan Panjangnya Jauh Lebih Panjang Dibandingkan Miliknya Solium Ini Bentuk Sekoleknya Yang Bulat Itu Miliknya Tenia Solium Kemudian Yang Seki Empat Miliknya Tenia Sakinata Nah Kita Lihat Jadi Ini Miliknya Tenia Solium Bentuknya Bulat Ini Sekolek Itu Bagian Kepalanya Punya Kait Disini Ini Yang Punyanya Sakinata Bentuknya Seki Empat Jadi Yang Satu Bulat Satunya Segi Empat Batil Isap Sama Jumlahnya Empat Kalau Pada Solium Punya Kait Pada Sakinata Tidak Ada Proklokit Ini Lebih Panjang Pada Punyanya Sakinata Lebih Panjang Ini Kemudian Ini Bentuk Telurnya Tidak Bisa Dibedakan Nah Ternyata Ini Bisa Masuk Masuk Berbagai Organ Ada Paru Paru Kemudian Kemata Kemudian Ke Otot Ke Otak Nah Jadi Larvasis Tiserkus Ini Bisa Menginfeksi Beberapa Tempat Atau Organ Nah Ini Pada Solium Itu Punya Kait Ini Larvasis Tiserkus Ini Telurnya Bisa Langsung Ke Usus Atau Lewat Larvasis Tiserkus Nah Kita Lihat Patogenesis Jadi Pada Tenias Sakinata Sama Ya Juga Tidak Jelas Adanya Kelainan Secara Patologis Kejah yang timbul Ini Umumnya ringan Ya Hanya rasa Tidak enak Di dalam Perut Mual Mutah Diare Jadi Ini adalah Umum Tidak khas Ya Bagaimana Pencegahannya Pencegahannya Adalah Yang jelas Mengubati Penelita Mengawasi Daging Sapi Yang dijual Artinya Sapinya Sehat Ya Yang dipotong Itu Kemudian Memasak Daging Dengan Baik Kemudian Menjaga Kesehatan Lingkungan Sekarang Kita akan Membedakan Ya Ada Tabel Yang bisa Membedakan Antara Tenias Suleum Dengan Tenias Sakinata Ya Hospes Penantaranya Kalau pada Suleum Tadi Ingat Pulau Bali Ya Bali Tenias Suleum Pada Babi Kemudian Tenias Sakinata Sasa Ya Kayak Bumbu Masak Sasa Ya Sakinata Sapi Itu Ya Panjangnya Pada Suleum 2-3 Meter Kemudian Pada Sakinata Bisa Mencapai 24 Meter Panjang Sekali Ya Sekoleknya Untuk Suleum Bentuknya Bulat Sementara Pada Sakinata Bentuknya Segi 4 Ya Pada Suleum Masih Ada Rustelum Dengan 2 Deret Kait Sementara Pada Sakinata Sudah Tidak Ada Rustelum Dan Tidak Ada Kait Untuk Leher Pada Suleum Pendek Sementara Pada Sakinata Panjang Jumlah Prokloktit Pada Tenias Suleum Kurang Dari Seribu Maksimal Seribu Kemudian Pada Sakinata Bisa Mencapai 2 Kali Lipat Cabang Lateral Uterus Di Segmen Grafit Itu Ada 5 Sampai 10 Buah Sementara Pada Sakinata Ada 15 Sampai 30 Buah Segmen Grafit Pada Suleum Dilepas 5 Atau 6 Segmen Sementara Pada Sakinata Ini 1 By 1 Patogenitas Pada Teniasulium Relatif Lebih Berat Karena Tadi Ada Kait Kait Sakinata Sementara Pada Sakinata Relatif Lebih Kita Lihat Cacing Pita Yang Lain Selain Teniasulium Dan Teniasaginata Ini Ada Cacing Pita Yang Disebut Sebagai Dipilobotrium Latum Yaitu Cacing Pita Pada Ikan Ini Bentuk Telurnya Ini Cacing Dewasanya Bentuk Sekoleknya Berbeda Relatif Lebih Panjang Dibandingkan Punya Sakinata Dan Solium Kemudian Prokloktipnya Relatif Lebih Pendek Dibandingkan Punya Sakinata Dan Solium Kita Lihat Ini Adalah Sekoleknya Kecil Sekali Dari Kepalanya Ini Kemudian Membesar Membesar Seperti Meter Penjahit Jadi Panjang Sekali Bayangkan Kepalanya Kecil Kemudian Sebangin Kebelakang Semakin Membesar Kalau Kita Lihat Siklus Hidupnya Ini Ada Manusia Jadi Tanda Biru Biru Ini Berarti Prosesnya Terjadi Di Sungai Sehingga Ini Berbahaya Bagi Orang Orang Yang BAB Masih Di Sungai Jadi Kalau Ada Seorang Perintah Kemudian BAB Di WC Panjang Yaitu Sungai Maka Telurnya Akan Keluar Kemudian Akan Berproses Di Dalam Air Telurnya Termakan Oleh Hewan Air Kemudian Termakan Lagi Oleh Hewan Yang Lebih Besar Kemudian Termakan Oleh Ikan Ikan Kecil Termakan Oleh Ikan Besar Dan Manusia Memakan Ikan Yang Besar Ini Itu Prosesnya Ini Adalah Bentuk Sekolek Tadi Berbeda Dengan Punya Solium Dan Sakinata Ini Jating Dewasanya Kemudian Selain Di Pilobotrium Latum Ada Cacing Pita Kerdil Yang Disebut Sebagai Giminolepis Nana Ada Juga Giminolepis Giminuta Ini Bentuk Sekoleknya Khas Sekali Ada Tonjolanya Di Sini Ini Kemudian Batil Isap Yang Juga Ada Empat Bentuk Telurnya Ini Bentuk Sekoleknya Lebih Menelaki Namanya Saja Kerdil Jadi Ukurannya Juga Lebih Pendek Atau Lebih Kecil Cacing Dewasanya Pun Juga Tidak Sepanjang Tadi Kalau Punyanya Di Pilobotrium Latum Tadi Panjang Sekali Jadi Kalau Pada Himinolepis Nana Ini Relatif Pendek Kita Perhatikan Ini Himinolepis Nana Yang Dewasa Batil Isap Ini Ada Empat Yang Menonjol Tadi Ini Bentuk Telurnya Jadi Kalau Kita Lihat Siklus Hidupnya Ini Cating Dewasanya Ini Bentuk Sekoleks Ini Bentuk Telurnya Kemudian Ini Larvasis Diserkus Ini Prokloktit Jadi Ketika Orang VAP Ini Ada Telurnya Telurnya Ini Bisa Berkembang Menjadi Larvasi Tiserkus Kemudian Melewati Roden Tikus Atau Telurnya Ini Bisa Langsung Termakan Oleh Manusia Jadi Hospes Definitif Manusia Hospes Perantaranya Adalah Tikus Atau Roden Untuk Himenolabis Nanak Baiklah Terima kasih Atas Perhatiannya Materi Kita Hari Ini Tentang Sistoda Sudah Selesai Ada Empat Spesies Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Ada Tenia Solium Ingat Pulau Bali Jadi Solium Ini Pada Babi Kemudian Tenia Saginata Ingat Bumas Sasa Saginata Itu Pada Sapi Kemudian Ada Divulobotrium Latu Dan Terakhir Adalah Gimeno Lebis Nana Terima kasih Atas perhatiannya Ibu tutup Dengan Alhamdulillah Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Tilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh